Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah 185 Pada hikmah yang ke-185 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari menuliskan Kullu ghala min yabruzu wa'alehi kiswatul qalbi aladhi huwa minhu baroza Jadi setiap ucapan yang keluar dari hati yang ada hiasannya Ada hiasan cahaya Maka kata-kata tersebut itu akan bercahaya pula Singkatnya begini Ucapan Ini elisan atau ucapan adalah penerjemah dari keadaan yang ada di dalam hati Ketika ucapan ini keluar dari hati yang ada hiasannya Maksudnya hiasan hidayah, hiasan ilah-hia Maka yang keluar adalah kata-kata yang penuh hiasan juga Kata-kata yang penuh hidayah juga Kata-kata yang bagus juga Nah kemudian kata-kata tersebut didengar oleh orang lain Dan membuat orang lain dekat kepada Allah Dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Jelas ya Dan sebaliknya Ada kata-kata yang keluar dari hati orang-orang yang gelap Orang musyrik misalnya Orang-orang yang belum mendapatkan hidayah misalnya Maka kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata kegelapan Dan kemudian akan membuat orang lain mendapatkan kegelapan Menjadi penyebab orang lain mendapatkan kegelapan Contoh misalnya Orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah SWT Hatinya ini musyrik tidak beriman Maka kata-kata yang keluar juga kata-kata yang menganjurkan kepada kemusyrikan Wah sembah berhala A Sembah berhala B misalnya Lakukan budaya A Lakukan budaya kemusyrikan B Dan terus Kata-katanya itu tidak mengandung hadiah Dia melakukan bisnis-bisnisnya bisnis prostitusi misalnya Dia melakukan bisnis-bisnisnya narkoba Dan menganjurkan orang lain untuk melakukan bisnis narkoba Menganjurkan orang lain untuk melakukan bisnis prostitusi misalnya Kenapa? Karena hatinya gegah Sebaliknya Sebaliknya Orang-orang yang hatinya ada hiasan-hiasan terang Hiasan-hiasan cahaya Maka mulutnya menerjemahkan hiasan-hiasan hidayah tersebut Lalu diterima oleh orang lain Hatinya pun menjadi berhias dengan hidayah Berhias dengan cahaya Dia akan menganjurkan kebaikan Menganjurkan bisnis-bisnis yang sesuai dengan syariat Islam Menganjurkan kemanusiaan-kemanusiaan yang sesuai dengan seni-seni ajaran Islam Singkatnya begitu Di setiap ucapan yang keluar dari hati yang penuh hiasan Hati yang penuh cahaya Maka dia akan mudah diterima oleh orang lain Dan menyebabkan orang lain mendapatkan cahaya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh